Hai Gunners yang ganteng, jangan lupa jaga kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai... Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Let's go! Arsenal bisa dikatakan klub paling bersejarah di Liga Inggris. Meskipun mengalami penurunan performa di beberapa musim terakhir, klub berculuk Meriam London ini masih bisa mendapatkan setidaknya tropi Piala FA. Squad Arsenal saat ini bisa dikatakan dihuni oleh banyaknya pemain muda. Mikkel Arteta selaku pelatih dengan mengembangkan proyek tersebut. Termasuk menyingkirkan beberapa pemain yang tidak masuk sekebanya. Sebagai contoh berikut, lima mantan pemain Arsenal sejak bukan era pelatih Arteta yang kini berkarir di Liga Spanyol. Yang pertama, Nacho Montreal Nacho Montreal menghabiskan waktu cukup lama membela Arsenal. Pegasa Spanyol ini mulai bergabung dengan Scottie Genners pada 2013, dan ia bertahan hingga 2019. Masa-masa Nacho membela Arsenal terbilang cukup sukses. Ia dapat kesempatan bermain 251 kali di semua ajak, serta berhasil mengangkat 6 piala. Setelah itu, Nacho kembali ke negaranya dan bergabung dengan Real Sociedad. Sejauh ini, ia sudah tampil 69 kali bagi Sociedad, dan sukses membawa klubnya finish di posisi kelima Liga musim lalu. Sayangnya, Nacho belum bisa tampil sama sekali di musim ini karena cidera lutut. Yang kedua, Francisco Coqueline Francisco Coqueline merupakan produk asli Akademi Arsenal. Keladang asal Perancis ini promosi ke tim utama Arsenal pada tahun 2008, dan ia membela together sehingga tahun 2018. Coqueline mencatat 160 penampilan bersama Arsenal di semua ajak, dan sempat meraih dua piala FA serta satu community seal. Setelah 10 musim setia kepada Arsenal, Coqueline akhirnya henggang ke Valencia, kemudian ke Villarreal sejak musim lalu. Musim pertamanya bersama The Yellow Submarine, ternyata langsung berubah kesuksesan perubah trofi Europe League. Musim ini, Coqueline masih sering bermain bagi Villarreal, tapi kerap dimainkan hanya sebagai pengganti. Yang ketiga, Skor dan Mustafi Skor dan Mustafi adalah back asal Jerman yang cukup lama membela The Canars. Tepatnya pada 2016 hingga awal 2021. Mustafi awalnya sempat menjadi pilihan utama di lini pelakang Arsenal. Namun penampilannya mulai menurun, terutama dengan banyaknya plunder yang ia lakukan. Mustafi pun dilepas Arsenal pada Februari 2021. Lalu ia sempat kembali ke Jerman dan membelasal ke 0-4. Pada awal musim ini, Mustafi pindah lagi ke La Vante dan sejauh ini ia sudah bermain 9 kali bagi klub barunya. Sayangnya La Vante kini sedang terpuruk di peringkat terakhir La Liga karena belum pernah menaik dalam 16 pekan. Yang keempat, Lucas Perez Ada pula mantas striker Arsenal yang saat ini main di La Liga, yakni Lucas Perez. Nama pemain asal Spanyol ini memang nyaris tak terdengar kalau membela Arsenal karena penampilannya tak terlalu menonjol. Perez membela Arsenal selama dua musim, tapi ia dipinjamkan ke klub lain di musim keduanya. Statistik Perez sendiri selama membela The Gunners adalah 7 gol dan 5 asis dalam 21 laga di semua ajak. Tapi hanya satu gol saja yang ia buat di Liga. Setelah itu, ia sempat membela West Ham United tapi juga tak tampil tajam. Musim ini Perez bermain di LC dan sejauh ini bermain 13 kali dengan sumbangan 2 gol. Itulah beberapa mantan pemain Arsenal yang kini bermain di La Liga Spanyol. Ada pula yang memiliki penampilan impresif, namun tak sedikit pula yang hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Anta siapa menurut kalian yang cocok bermain di Arsenal kembali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya!